62 calon jamaah haji asal Kabupaten Kota Rinbarat diberangkatkan ke Tenah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah hajian umrah dimana keberangkatan jamaah calon haji asal Kabupaten Kota Rinbarat diwarnai dengan misaf tangis oleh sanak keluarga dan juga calon jamaah ratusan pengantar yang terdiri dari sanak dan keluarga jamaah calon haji asal Kabupaten Kota Rinbarat ini memadati halaman masjid Riyadu Solihin untuk menturut mengantar dan melepas keberangkatan jamaah calon haji disak tangis mewarnai keberangkatan 62 jamaah calon haji yang diberangkatkan ke Tenah Suci Mekah baik itu sanak keluarga maupun calon jamaah sendiri suasana harus makin terasa ketika calon jamaah haji mulai masuk ke dalam bus yang disiapkan Kementerian Agama Kabupaten Kota Rinbarat di pelataran Masjid Agung Riyadu Solihin Pangkalan Bun banyak yang memeluk dan berselaman dengan keluarga yang berangkat keberangkatan ke Tenah Suci kali ini cukup istimewa karena sejak adanya pandemi baru tahun ini bisa berangkat menunaikan ibadah haji dan umrah ke Tenah Suci Mekah maupun Madina gitu pun dengan kota yang terbatas keberangkatan sebanyak 62 jamaah calon haji yang terdiri dari jamaah reguler pindahan dan juga pendamping asal Kabupaten Kota Rinbarat dilepas oleh Kepala Kemenang Kobar Mulyono terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahwa untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 ini untuk Kabupaten Kota Rinbarat Alhamdulillah kita masih bisa dikoordinasikan untuk keberangkatan yaitu hari ini dari Kabupaten Kota Rinbarat menuju ke Embarkasi Banjarmasin yang insya Allah nanti di tengah perjalanan kita istirahat di Palangkaraya karena masuk di Embarkasi Banjarmasin baru bisa tanggal 17 pukul 8 nantinya dari Palangkaraya jamaah calon haji asal Kabupaten Kota Rinbarat yang tergabung dalam slot terlima bertolak ke Banjarmasin untuk selanjutnya terbang menuju Madinah tim liputan SBTV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati